Intro Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pagi tadi menggelar pertemuan bersama Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus Pertemuan ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat Dalam pertemuan ini Ketua Fraksi maupun Ketua Komisi yang ada di DPRD Kampar menyampaikan masukan kepada PJ Bupati Kampar terkait berbagai permasalahan yang menjadi aspirasi masyarakat Bertempat di ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Selasa pagi Wakil Ketua DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat Tony Hidayat menyambut langsung kedatangan Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus bersama rombongan Kedatangan PJ Bupati Kampar ini dalam rangka temutama dan Selaturahmi sekaligus membahas berbagai permasalahan yang saat ini tengah hangat di tengah masyarakat Dalam pertemuan ini juga dihadiri Sekwan DPRD Kampar Ramlah bersama Ketua Fraksi dan Komisi Dalam semputannya Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan pihaknya Dalam hal ini berharap adanya bersamaan pendangan antara pemerintah dengan lembaga DPRD Kabupaten Kampar khususnya terkait anggaran pembangunan yang akan diajukan pemerintah Selain itu pihaknya juga ingin berselaturahmi langsung dengan parangkota legislatif Kampar pasca ia dilantik Gubernur Riau sebagai penjabat Bupati Kampar menggantikan Kamsol Terima kasih Terima kasih Jadi ini bukan harga untuk membangun komunikasi, ya kami berharap dengan dipanggungnya komunikasi ini tugas-tugas daerah untuk berdikapan, khususnya terkait dengan komunikasi, ini bisa membuat orang baik, memajar, dan apa yang membuat ditingnan bersama, bisa dapat dikaitkan di situ. Sedangkan salah seorang politisi Partai Handura, Yuli Akmal menyampaikan, pihaknya menyambut baik apa yang hari ini dilakukan oleh PJ Bupati Kampar, dan ia juga berharap masukan yang disampaikan nantinya menjadi bahan pertimbangan oleh PJ Bupati Kampar, khususnya terhadap aspirasi masyarakat yang ada di daerah pembelihannya. Jika dikaitkan seperti apa, kebutuhan dikaitkan seperti apa, dan seluruh si kebijakan yang semestinya dilakukan, seperti apa tentu tak dapat dikaitkan. Pembelihannya. Bapak belajar dari pengharapannya. Pembelihannya bukan-bembelihannya bukan-bembelihannya. Iya, segini benar-benar, seragat bernama ini. Menyambungnya disampaikan kecualitas. yang paling penting ini justru konsolidasi demokrasi ini ya agak terabaikan dalam beberapa tahun terakhir kenapa kita butuh konsolidasi demokrasi, seturuh tugas dan penggunaan seratus karya tidak bisa dilakukan begini harus ada pendidigasi pengguna dan pendidigasi pengguna itu harus diberikan kepada mereka sumber daya manusia yang ada di kampan yang menggunakan persahabungan itu impotensinya wali kasih dan wali kasih jadi pak bud jangan ragu sebab tugas-tugasnya berat jangan ragu wali terat mutasi melakukan promosi demosi sepanjang itu jadi saya dilakukan sepanjang dibutuhkan oleh tugas-tugas yang yang support tugas-tugas sama beberapa tahun terakhir ini yang tidak dilakukan kalau itu dilakukan ini tidak menjadi hal yang menyebabkan kita kembalikan demokrasi kepada hal yang susah mereka dapat melayan masyarakat dan mereka adalah suport Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tony Hidayat menyampaikan dari pertemuan yang dilakukan bersama penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus banyak hal yang kita bahas bersama seperti konsolidasi internal yang ada di pemerintahan Kabupaten Kampar termasuk rencana mutasi para pejabat khususnya pejabat Eselon 2 dan ia berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik dalam membangun sinergitas antar pemerintah dan lembaga DPRD dan ini kita sama-sama lihat bagaimana antusiasme kawan-kawan Dewan Bupati rencananya hanya selaturahmi dengan pertemuan-pertemuan ringan komunikasi ringan ternyata pertemuannya dan komunikasinya berskala banyak masalah yang diutapkan oleh teman-teman waktu wujud istimewisan teman-teman untuk menyampaikan beberapa persoalan di kamar yang harus juga disikapi dan menjadi sekretualitas bagi beliau intinya adalah bagaimana hari ini kita menyamakan kekuensi dulu dengan Pak PJ yang baru ini dan tentu juga masukan-masukan kepada ASN-nya agar dia mengkonsolidasikan di internal birokrasinya dulu supaya birokrasinya senada seilaman baru dia bisa nantinya berjalan ke luar untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan sesuai dengan tugas dan fungsi dari pantauan di ruang rapat terlihat suasana keagraban diantaranya pejabat Bupati Kampar dan para anggota DPRD Kampar dalam pertemuan ini PJ Bupati Kampar juga membawa kepala BPKD Kabupaten Kampar Edward dan kepala BAPEDA Kampar Ardi Martiansyah serta Kadis Kominfo Kabupaten Kampar Yuriko Efril dari Kabupaten Kampar Anto Badai melaporkan Terima kasih